Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa menabung dipang sebesar Rp3.200.000. Dalam setahun, ia akan mendapat bunga 12,5%. Berapa rupiah bunga selama satu tahun? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari berapa rupiah bunga selama satu tahun. Nah, ingat, kalau kita menentukan bunga, berarti ini sama dengan persentase dari bunganya dikali tabungan awal. Nah, ingat, di sini ada seorang siswa menabung dipang sebesar Rp3.200.000. Nah, berarti tabungan awalnya adalah Rp3.200.000. Nah, terus dalam setahun, berarti untuk satu tahun, ia akan mendapat bunga 12,5%. Berarti ini persentase bunganya. Berarti untuk menampatkan bunganya dalam satu tahun, berarti kita tinggal kalikan 12,5% dengan Rp3.200.000. Jadi, 12,5% dikali Rp3.200.000. Nah, ingat, 12,5 itu sama saja dengan 12,5, sama dengan Rp2.500.000. Nah, karena ini persentase, berarti kita bagi dengan 100 sama dengan Rp5.200.000. Jadinya 25 per Rp2.200.000 dikali Rp3.200.000. Nah, di sini nolnya kita coret. Ini dibagi 2, jadinya 16. Lalu kita kalikan 25 dengan 16. 25 kali 16 sama dengan 25 kali 10 tambah 6. Berarti sama dengan 250 tambah 130. Eh, sorry, 150 gitu ya. Kan? 5 kali 6, 30 tambah 12 berarti 15. Nah, berarti sama dengan 400. Nah, berarti sama dengan 400 terus tambah nolnya 3. Berarti Rp400.000. Oke, jawabannya opsi D. Ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.